Lain berbagai hiasan unik sepeda dan stroller berjajar di area trotoar kawasan Car Free Day. Kegembiraan pun tergambarkan dengan anak-anak yang bermain dan menjalankan sepeda yang mereka hias pada parade. Sepeda dan kereta dorong bayi yang dihias warna-warni berderet rapi di trotoar area Car Free Day, Jalan Sudirman, Jakarta. Berbagai hiasan menarik mulai dari bendera merah putih, balon Hello Kitty, hingga karakter Spongebob menempel di sepeda dan kereta dorong bayi. Parade sepeda dan kereta dorong bayi hias ini ditujukan bagi anak-anak usia 1 hingga 12 tahun. Tujuannya mengajak anak-anak bermain ruangan terbuka lepas dari mainan di telepon pintar atau gadget lainnya. Acara ini diadakan dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia minggu pagi. Parade ini diselenggarakan perusahaan asuransi jiwa Manulife. Kenapa sih kita pilih dengan parade sepeda hias ini? Karena kita pengen mengingat masa-masa jaman kita waktu kecil dahulu gitu. Kalau anak-anak sekarang lebih sibuk dengan yang berbau-bau games dan digital, kalau sekarang ternyata kan banyak kegiatan di luar ruang yang juga cukup menyenangkan. Di acara ini juga diadakan penilaian untuk hiasan terbaik. Susila Herawati gembira karena terpilih sebagai pemenang sepeda hias terbaik. Senang. Dibantu siapa aja tuh? Papa sama mama. Kenapa pakai pombok ya untuk sepeda hias ini? Suka sama sepombok. Kegembiraan tak hanya dimiliki Susila, namun juga Melania Trias Lazuardi. Karena kereta dorong hiasnya terpilih sebagai pemenang. Karena anak saya kebetulan punya baju snow white, itu dipakai baru sekali. Jadi bingung kan mau pakai buat apa lagi, akhirnya dipakai buat ini. Jadi dibikin temanya tema snow white, bikin kereta gitu. Acara yang digelar rutin sebulan sekali ini mengusung tema berbeda setiap bulannya. Agustus ini selain parade sepeda dan kereta dorong hias, diadakan juga pemeriksaan sepeda serta pemeriksaan kesehatan keluarga. Nurani Sahem dan Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.